Halo, Assalamualaikum Sobat Bonsai dimanapun Anda berada Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai jenis-jenis vikus dengan varietas daun kecil atau sering disebut mikro Nah, di video ini nanti ternyata ada varian-varian vikus dengan daun yang sudah mikro Yuk kita simak apa saja jenis vikus yang berdaun mikro Yang pertama ada kimeng mikro atau ada juga yang menyebutnya sebagai kimeng kuaci Nah, meskipun kimeng adalah tanaman impor, kimeng sudah lazim dibuat menjadi bonsai Rata-rata di pameran memang jarang ditemukan kimeng yang dipamerkan dengan daun Kebanyakan kimeng tampil tanpa daun Kemungkinan karena kimeng daunnya tidak bisa mengecil dengan maksimal Nah, kimeng mikro ini adalah jawabannya Dengan adanya varietas baru ini kita bisa menjadikan sebagai solusi untuk mengecilkan daun dengan cara disambung atau digrafting Nah, keunggulan daun kimeng mikro yaitu berdaun lebih kecil dari kimeng pada umumnya Perantingannya yang lebih rapat dan daun lebih kompak dan lebih lebar Yang kedua ini masih jarang kita temui dan masih langka yaitu amplas putih mikro Amplas putih terbukti menjadi bahan vikus lokal yang jadi primadona Dengan banyak sekali keunggulan sama seperti kimeng, amplas putih sering tampil tanpa daun di pameran Alasannya sudah pasti karena proporsi daunnya tidak ideal dengan besarnya cabang dan perantingan Nah, amplas putih mikro ini sudah pasti jadi solusi buat pecinta amplas Keunggulannya sendiri antara lain daun yang sangat kecil dan kompak Sehingga mata tunas dan perantingan bisa sangat rapat Bentuk daunnya juga cantik dan sangat unik Berikutnya yang ketiga Ada bibis mikro Di Jawa bibis itu adalah nama lain dari iprik yang berdaun bulat Dan ini adalah versi mikronya yang kita sebut dengan bibis mikro Ciri-cirinya daun bulat kecil dengan pucuk muda kemerahan Bibis mikro juga mempunyai perantingan yang lebih rapat dan lebih lebat Ini juga bisa jadi solusi untuk bahan sambung atau grafting Yang keempat ada iprik mikro Iprik adalah jenis fikus lokal yang paling populer karena banyak sekali varietasnya Kali ini kita akan bahas iprik dari varietas mikronya Nah iprik mikro tentunya punya kelebihan di daunnya yang kecil dan juga lebih rapat perantingannya Jarak perantingan juga lebih pendek sehingga sangat cocok untuk menjadi bahan sambung Kemudian yang kelima ada dolar mikro Dolar mikro ini biasanya kita lihat di taman-taman Nah jenis ini biasanya digunakan untuk sambung pucuk Karena kelebihannya mempunyai daun bulat cekung yang lebih hijau dan mengkilap Dibandingkan dengan dolar biasa Daun mikro juga bisa kita jadikan bonsai mini atau ornamen taman Dolar mikro sendiri ada dua jenis Yaitu dolar mikro daun hijau dan dolar mikro pupus merah Nah demikian informasi yang bisa kita sampaikan Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh sobat bonsai yang ada di Indonesia Salam satu hobi